Hai semuanya kembali lagi di proposter channel dengan aku Tari dan sebelum videonya dimulai yuk boleh banget di subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya ya terima kasih Nah hari ini sesuai judul video yang ada aku akan mereview buku kembali lagi dengan video ini dan apa itu bukunya ini dia home sweet one karya Almira Bastari nah jadi buku ini ditulis oleh Kak Almira dan buku ini tuh bergenre fiksi metropop jadi fiksi metropop itu adalah genre yang akan bercerita tentang fiksi namun masih bisa relate ke kehidupan nyata seperti itu oke jadi secara garis besar buku home sweet one ini tuh menceritakan tokoh utamanya yaitu Kak Luna dengan tiga sahabatnya ada Tanisha Kamamiya dan juga Danana empat sahabat ini tuh bekerja di perusahaan yang sama dan juga mereka beri sahabat sejak SMA Nah empat sahabat ini juga ingin mencari rumah makanya itu judulnya home sweet one Oh ya dan yang bikin aku tertarik dengan buku ini tuh adalah ceritanya yang ingin mencari rumah karena menurut aku aku tuh baru kali ini gitu menemukan buku yang mungkin bisa memberi aku sedikit gambaran gimana sih cara mencari rumah gitu loh Nah buku ini juga memberikan aku gambaran bagaimana kehidupan di ibu kota Jakarta karena aku bukan berasal dari Jakarta dan aku belum pernah tinggal di sana jadi tuh aku bisa membayangkan gimana sih kehidupan sehari-hari di sana biaya hidupnya seberapa terus gaji pegawai di sana disini tuh bener-bener diceritakan dengan bahasa yang mudah aku fahami dan realistis banget gitu dan juga tokoh Kaluna ini tuh menginspirasi aku gimana perjuangan Kaluna mendapatkan rumah terus bekerja menabung menghemat uang pokoknya tentang menghemat uang selama aku baca buku sweet one ini ada beberapa part yang bikin aku bosen yaitu part dimana Kaluna ini itu seakan-akan itu hidupnya sengsara terus gitu loh jadi nggak pernah apa ya sama penulisnya itu tuh nggak diizinkan untuk bahagia itu jadi aku merasa kayak aku tuh ingin Kaluna tuh menemukan kebahagiaannya gitu memang cerita di awal buku ini tuh cukup membosankan namun di bagian akhir cerita ini tuh bener-bener kayak aku nggak berekspek bakalan seperti itu temen-temen boleh baca buku ini oh iya buat temen-temen yang udah punya buku ini udah pernah baca buku ini boleh banget komentar di bawah menurut temen-temen buku ini tuh worth atau enggak atau mungkin ada rekomendasi buku metropop yang seperti ini boleh banget juga komentar di bawah tapi-tapi yang aku suka di buku ini tuh adalah penongkohannya dimana Kak Almira ini tuh menceritakan karakter setiap tokohnya itu bener-bener bikin aku bisa merasakan gitu loh tokoh ini tuh seperti ini seakan-akan ini tuh yang membuat cerita ini tuh semakin hidup nah contohnya nih seperti empat sahabat ini seperti Kaluna yang sikapnya itu kalem terus apa ya menghemat banget terus Tanisha yang keibuan terus ada Kamamia yang super selebgram apa-apa harus branded dan juga danan yang seperti menjadi penengah buat ketiga cewek ini tokoh-tokoh pendukungnya itu juga terasa seperti hidup gitu loh oh iya yang aku suka lagi di buku ini tuh adalah karena babnya banyak namun per babnya itu tuh isinya dikit jadi cepet selesai baca dan nggak bosen tentunya oh ya ada juga ini bab favorit aku di halaman 67 spending behavior hal pertama yang dilakukan untuk membenahi keuangan bukan merencanakannya tapi memperbaiki tabiat belanjanya ini bener banget sih apa yang ditulis oleh Kak Almira karena perjumat aja gitu loh kita merencanakan suatu saat kita harus lebih berhemat belanja tapi kalau kita masih menghambur-hamburkan uang tuh hukum Sweet One ini menginspirasi aku tentang bagaimana kita mengatur keuangan dan juga gaya hidup kita supaya apa yang kita inginkan itu bisa terwujud dengan ceripaya kita dan tokoh-tokoh disini juga menginspirasi aku bagaimana mereka bekerja keras untuk mendapatkan rumah dan hal lainnya yang mereka inginkan so mungkin aku akan beri rating untuk buku ini 4,7 dari lima bintang dan aku merekomendasikan buku ini untuk teman-teman baca wajib banget teman-teman baca buku ini karena selain menginspirasi pasti juga kita jadi tahu tips-tips membeli rumah mencari rumah yang cocok Hai serta mengatur keuangan Hai Oke mungkin untuk review buku home sweet one segini aja dan buat teman-teman yang udah mengklik video ini terima kasih banyak dan sampai jumpa di video lainnya bye assalamualaikum selamat menikmati